Jasa Penukaran Uang Pecahan Baru Namun hingga hamin dua lebaran dirinya mengaku masih sepi warga yang menukarkan uang. Bila sebelum pandemi dirinya mampu mendapatkan 10 juta rupiah sebelum lebaran dan sekarang hanya 3 juta rupiah saja. Ada yang 7% 8% Jadi 100-100 bayarnya 107 ribu ya Mbak? Kalau saat ini posisi rame atau sepi Pak? Ya dengan adanya pandemi ini ya sepi mas. Sepi? Kalau dibanding tahun lalu? Lalu itu juga sepi karena pandemi loh. Sebelum pandemi itu rame. Ini sampai hari ini masih sepi Pak ya? Masih. Biasanya habis berapa? Biasanya segini itu minimalnya 10 juta lah. Ini aja paling 3 juta, 4 juta. Dalam razia yang melibatkan lima personil tersebut sebagai antisipasi adanya peredaran uang palsu. Dikawatirkan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan kelengahan warga yang ingin menukarkan uang mereka namun tanpa harus memeriksa terlebih dahulu. Untuk antisipasi daripada 3 cebu, curah-curah curahan mor dan antisipasi tindak bedana yang lain. Kemudian salah satunya kita patroli untuk hari ini ke lokasi maraknya tempat penukaran uang atau jasa penukaran uang. Itu dihimpul pada masyarakat lebih hati-hati lagi apabila mereka memang memulakan jasa penukaran uang bermaksud jangan terlalu menyalak untuk melihatkan bahwa mereka bawa uang banyak. Dan satu lagi agar dicek betul suplah uang yang sudah ditukar. Kadang-kadang namanya manusia menghitungnya kurang, kemudian terindikasi juga ada uang palsu, tolong diantisipasi. Petugas juga mengimbau kepada mereka yang menjual jasa penukaran uang baru untuk berhati-hati membawa uang dalam jumlah banyak. Hal itu dinilai sangat rawan aksi kejahatan.